Kisah cinta antara Adonis, Aphrodite, dan juga Persephone. Ada beberapa versi mengenai Adonis. Nah, di versi yang pertama, Adonis ini adalah seorang dewa. Dia adalah dewa ketampanan dan hasrat dalam mitologi Yunani. Dia awalnya disembah di Vanesia, yang sekarang menjadi Lebanon. Kemudian, sosok Adonis ini diadopsi oleh masyarakat Yunani. Dia adalah putra Theus, Raja Syria. Ibunya adalah Myra, yang juga dikenal dengan nama Smyrna. Dia sebenarnya adalah putri dari Theus. Mitos mengatakan bahwa Aphrodite ini mengutuk Myra supaya jatuh cinta sama ayahnya sendiri. Myra kemudian menipu ayahnya untuk berhubungan intim dengannya dalam kegelapan total selama sembilan malam. Dan dari persatuan itu, Adonis dikandung. Ketika Theus mengetahui bahwa itu adalah putrinya, dia mencoba menemukannya dan membunuhnya. Myra pun memohon kepada para dewa untuk mengubah wujudnya. Dan dengan demikian, dia berubah menjadi pohon mor. Dalam bentuk pohon, dia melahirkan Adonis. Aphrodite datang dan jatuh cinta padanya. Dia melindungi Adonis dan membiarkan Persephone merawatnya dan membesarkannya. Kemudian Aphrodite dan Persephone akan berselisih tentang Adonis. Karena mereka menginginkannya. Dan Persephone menolak untuk membalikannya. Nah, itu tadi versi yang pertama. Sekarang ada versi yang kedua. Yang menyatakan bahwa Adonis ini adalah seorang pria morto manusia biasa bukan dewa. Ini yang lebih seru. Adonis ini diceritakan adalah seorang hunter, pemburu. Yang sangat tampan. Dia adalah lelaki tertampan pada saat itu. Saat dia berjalan ke hutan untuk mencari mangsa, dia dilihat oleh sang dewi cinta, Aphrodite. Ketika itu, Aphrodite sedang bermain di hutan bersama putranya, Eros. Eros lagi ngasah anak panahnya. Kemudian pada saat Aphrodite melihat Adonis, dia kasih tahu Eros. Kalau Adonis ini adalah pria yang paling tampan yang pernah dia lihat. Eros ngambek denger rumahnya ngomong gitu. Nah, dia ganteng gue apa? Aphrodite kemudian peluk Eros yang ngambek. Buat menangin anaknya. Enggak kok, enggak. Kamu sih tetap yang paling ganteng. Pas dia peluk, dia gak sengaja kena panah yang lagi dipegang Eros. Jadi, akhirnya terpanahlah dia dengan panah cinta. Dan akhirnya dia jatuh cinta pada Adonis. Kemudian Aphrodite memata-matai Adonis. Gak sanggup lagi menolak pesonanya, Aphrodite pun mendekatinya. Aphrodite kirain Adonis dewa, saking cakepnya. Dia nanya, Kamu dewa apa? Kok cakep banget? Aku gak pernah lihat kamu di Olympian Bankets. Adonis sadar, kalau wanita secantik itu gak mungkin manusia biasa. Dia pasti yang dikenal dengan Dewi Aphrodite. Saya bukan dewa. Saya cuma makhluk fanah biasa. Gimana bisa makhluk fanah ganteng kayak gini? Kata Aphrodite. Pas dia mendekatinya dengan sangat menggoda. Rayuan Aphrodite ini bahkan gak mempan sama para dewa. Apalagi manusia biasa, makhluk fanah. Yaudah, kenalah Adonis. Sejak hari itu, pasangan kekasih itu mulai bertemu. Secara rutin. Itu adalah hari-hari penuh cinta yang intens. Pada suatu hari di musim seni, Persephone, ratu underworld, lagi berkeliaran di hutan. Dan dia gak sengaja ngintir pasangan itu. Dia terpesona banget dengan yang dia lihat. Tapi, Eros yang iseng, dia ngejebak Persephone. Dia panah Persephone dengan busurnya. Dan Persephone pun jatuh cinta pada manusia itu juga. Hmm, manfaatkan waktumu sebaik mungkin Aphrodite. Suatu hari, anak laki-laki itu akan menjadi milikku. Cinta kayak indosiar. Aphrodite yang panik gitu, was-was takut direbut sama Persephone. Dia mulai jagain Adonis dengan ketak. Sampai dia ngomong kayak gini sama Adonis. Aku tahu, kamu suka berburu. Tapi tolong jangan ambil resiko dengan binatang buas. Janji ya, Aphrodite tahu, kalau misalnya Adonis bahaya, kenapa-napa, terus meninggal, dia bakalan ke domennya Persephone, yaitu Underworld. Dan Aphrodite gak bisa apa-apa kalau misalnya Adonis udah masuk ke Underworld. Adonis pun berjanji untuk menjaga diri. Di sisi lain, Eris, Dewa Perang, itu ngerasa cemburu banget sama Adonis. Karena Aphrodite, kekasihnya, lebih suka sama Adonis. Dia benci banget sama saingannya ini. Dan dia tahu, kalau Adonis ini suka berburu. Kemudian, Aras merencanakan pembalasannya. Ketika Adonis sedang berjalan melalui hutan, mencari mangsa, tiba-tiba ada babi hutan yang kuat. Tentu aja, babi hutan ini dibawa pengaruh Aras. Aras pun membuat Adonis haus darah. Gak pantang mundur, dia pengen banget ngelawan babi hutan itu. Sampai dia ngelupain janji yang dia buat untuk gak ambil resiko yang gak perlu ke Aphrodite. Adonis mutusin untuk melawan binatang itu. Dan dia berhasil melukainya. Tapi, Aras telah memenuhi hati babi hutan itu dengan kemarahan yang gak terkendali. Dan binatang itu bukannya mempertahankan hidupnya sendiri, dia malah menyerang Adonis dengan brutal. Adonis pun terluka parah. Ketika Aphrodite tahu, dia langsung berlari buat nyelamatin Adonis. Tapi, gak ada yang bisa dia lakuin. Adonis mati di pelukannya. Aphrodite menguburkannya dan di atas makamnya bunga merah yang indah mekar yang diberi nama Adonis. Darahnya dikatakan telah membentuk sungai Adonis yang berubah menjadi merah dan memudar ketika dia hidup kembali. Nanti, ketika Aphrodite lagi berduka di dunia bawah di Underworld, ada Queen Persephone yang nungguin banget yang excited. Nah, pada saat Aphrodite lagi meratapi Adonis yang meninggal di pelukannya, dia lihat Hermes datang buat nuntun Adonis ke Underworld, kerajaannya Hades. Karena Persephone udah cemas banget nunggu kedatangan pria tertampan di dunia itu, Adonis pun disambut di Underworld Lespectra yang memperlakukannya dengan sangat istimewa. Adonis bingung banget sama penyambutan luar biasa ini karena dia gak tahu kalau dia tuh segitu disukainya sama Ratu Underworld. Spectra yang setia kepada Persephone menempatkan pria ini di kamar khusus di Istana Kerajaan. Ketika Hades penguasa Underworld lagi tidur, ratunya pun mampir ke kamar tamu. Persephone udah nunggu lama banget dan Dewi Cantik itu pun menjebak pria itu. Adonis panik dong. Hah? Terus gimana sama suami kamu Hades? Kalau kamu bisa jaga rahasia aku juga gak bakal bilang-bilang kata Persephone. Adonis gak punya pilihan lain karena ya gimana lagi? Yaudah dia nyerah sama nafsunya Sang Dewi dan pertemuan ini terjadi sering banget hampir setiap hari. Aphrodite sih sangat merindukan kekasihnya dan berpikir secara impulses. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke Kerajaan Hades untuk menjemput kekasihnya itu. Ketika sampai dia langsung nyerang Hades. Aku datang buat jemput Adonis dia bakalan balik ke permukaan sama aku. Hades pun marah. Betapa kurang ajarnya kamu. Saya gak peduli tentang apa yang kamu inginkan. Adonis gak akan pernah meninggalkan teritori saya. Berani banget kamu datang ke wilayah saya dengan kayak gitu. Kalau dia gak balik sama aku aku akan memandangkan cinta dari muka bumi dan diantara pasangan hanya ada kesedihan dan dendam. Hades pun mengusir Aphrodite dari wilayah kekuasaannya. Cinta antara pasangan pun mulai berkurang di seluruh dunia dan terutama hubungan antara Zeus dan juga Hera yang tadinya udah sering bermasalah menjadi sangat tak tertahankan. Zeus pun memutuskan bahwa sesuatu harus dilakukan. Dia kumpulin Hades, Persephone dan Aphrodite untuk rapat dan bilang kalau situasi ini gak bisa kayak gini terus. Jadi saya menyarankan supaya Hades membagi kepemilikan Adonis. Seperti perjanjian yang sebelumnya kamu lakukan dengan Dewi Demeter. Adonis akan tinggal di Underworld selama sepertiga tahun. Sepertiga lagi akan dihabiskan di permukaan dengan Aphrodite dan sepertiga sisanya akan terserah padanya. Hades gak suka ngeliat Zeus mencampuri urusan kerajaannya. Tapi dia tahu kalau Adonis ini adalah pelayan kesayangan Persephone. Dia kirain tuh Adonis pelayan kesayangan Persephone. Kesian banget. Jadi dia bilang Bro, aku gak setuju bro. Itu bukan terserah aku tapi terserah istriku. Menurutku istriku gak bakalan kasih. Tapi Persephone malah bilang yaudah gak apa-apa kalau buat kebaikan bersama. Aku bakalan mengijinin Adonis buat balik ke permukaan dan dia bakalan kembali ke kerajaan suamiku saat musim dingin. Hades bingung gak ngerti kenapa Persephone mengijinin hal itu. Musim sami pun tiba dan Adonis bertemu dengan Aphrodite. Tapi ada satu hal yang gak diprediksi oleh Hades. Ada waktu di mana Persephone ninggalin Underworld untuk ketemu Demeter ibunya dan pada saat ini dia manfaatkan untuk bertemu dengan Adonis. Jadi Aphrodite itu cuma dapat sepertiga tahun untuk spend waktu sama Adonis tapi Persephone dengan licik bisa spend dua per tiga tahun. Dan selama waktu ini Adonis dan Persephone saling mencintai tanpa ketakutan ketangkep sama sang dewa Underworld. Namun tetep aja nih Persephone dan Aphrodite tetep bentrok karena ya mereka pengen lama-lamaan sama si Adonis ini. Dipercayai karena ini makanya beberapa tahun ada yang musim dinginnya tuh lebih lama ada yang musim panasnya tuh angetnya lebih lama kayak gitu. Apa yang bisa kamu tangkep dari cerita ini? Komen di bawah. Thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video.